Vaksinasi menjadi pilihan prioritas pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah memastikan vaksin yang akan diberikan aman. Minggu 6 Desember sekitar pukul 21 lewat 15 menit, vaksin COVID-19 tiba di kargo bandara internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac asal Tiongkok dikeluarkan dari pesawat keruda Indonesia jenis Boeing 777-300ER. Kedatangan vaksin ini akan menjadi babak baru penangkulangan pandemi di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengatakan masih akan mengupayakan mendatangkan 1,8 juta dosis vaksin yang diperkirakan akan tiba pada Januari 2021. Jokowi mengingatkan, walau sudah tiba di Indonesia, vaksin belum dapat digunakan karena masih ada tahapan yang akan dilakukan oleh Bepom untuk menjamin keselamatan dan keamanan vaksin. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin. Dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai. Kedua, sistem distribusi vaksin ke daerah. Ini adalah hal yang sangat penting. Dan juga peralatan pendukung, SDM, serta tata kelola vaksinasi. Sebelumnya, vaksin Sinovac telah diuji klinis fase 3 di Bandung sejak Agustus 2020. Vaksin Sinovac merupakan satu dari enam jenis vaksin yang ditetapkan akan digunakan untuk vaksinasi di Indonesia sesuai keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sebagian masyarakat pun tak sabar menanti kehadiran vaksin. Siap, siap saya siap. Kapanpun saya siap karena saya orang lapangan dan lagi kayaknya mungkin udah gak ada kayaknya gitu. Udah satu tahun ini kayaknya udah cukup dah gitu. Mau sih gak apa-apa ya, biar sehat. Iya, biar kuat. Biar gak kena penyakit itu, virus corona. Ya karena kan kita juga perlu kekebalan tubuh juga. Dalam arti kan antibody juga kita harus kuat saat pandemi corona ini. Ya gimana orang aja ngikut kali, tergantung orang ya kalau mau bareng-bareng gitu. Kalau memang harus, ya mungkin ya gitu lah. Tapi percaya ya Bu ya soal vaksin dari pemerintah? Ya, percaya gak mungkin ya pemerintah, ya orang sosial ya gak tau. Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, ITAGI, dengan dukungan UNICEF dan WHO melakukan survei nasional tentang penerimaan vaksin COVID-19. Survei berlangsung pada 19 sampai 30 September 2020 dengan tujuan memahami pandangan, persepsi, serta perhatian masyarakat tentang vaksinasi COVID-19. Survei menunjukkan bahwa 3 perempat dari total 115 ribu responden di 99 persen kebupatan kota telah mendengar tentang vaksin COVID-19. Namun hanya 2 pertiga responden menyatakan bersedia menerimanya. Meski begitu, tingkat penerimaan berbeda-beda di setiap provinsi, dilatar belakangi oleh status ekonomi, keyakinan agama, status pendidikan, serta wilayah. Jadi ini masih ada 7,60 persen yang masih menolak dan ini dari berbagai ada yang kehalalan, kita harapkan sebentar lagi MUI akan memberikan suatu penjelasan tentang kehalalan dari vaksin ini. Juga ada yang takut karena takut efek simpah, dan nanti provinsi yang akan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya bahwa vaksin ini aman. Kemudian efektivitas, gak usah khawatir. Hasilnya pasti bagus, kalau hasilnya jelek tidak akan mendapat izin dari badan POM. Keamanannya itu pasti aman. Lembaga survei lainnya yakni Populi Center juga membuat survei serupa. Hasilnya menyebut sebesar 60 persen masyarakat bersedia menggunakan vaksin pembagian dari pemerintah dan 40 persen menjawab tidak bersedia. Responen yang tidak bersedia menerima vaksin merasa takut akan risiko kesehatan, tidak percaya vaksin dapat menyembuhkan, dan tidak yakin dengan kehalalan vaksin. Peneliti pandemi Dr. Diki Budiman mengatakan, survei penting dilakukan secara berkala sebelum program pemberian vaksinasi itu dilakukan. Karena penting untuk mengetahui cakupan masyarakat yang bersedia menerima vaksin. Menurutnya, minimal 80 persen masyarakat harus tervaksin untuk mencapai efektivitasnya. Selain hadirnya vaksin yang aman dan efektif, perlu strategi lain untuk mencapai keberhasilan herd immunity dalam pengendalian pandemi, yaitu menurunkan angka reproduksi virusnya ke level 1 sampai 2 sebelum vaksinasi dilakukan. Artinya, semakin kecil angka reproduksinya, semakin besar peluang capaya herd immunity, sehingga keberhasilan vaksinasi bisa terwujud. Rendahnya reproduksi virus itu bisa dicapai melalui kepatuhan masyarakat dalam menjalankan 3M dan 3T. Nah, yang ketiga adalah cakupan, coverage dari vaksinasi. Di sinilah seberapa besar penduduk yang mau bersedia dan akhirnya diberikan vaksinasi. Nah, ini tentu 100 persen itu hal yang tidak mungkin. 100 persen itu hal yang sangat-sangat sulit. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, apalagi di awal-awal pandemi ini, informasi yang diterima masyarakat dan juga berkembang itu banyak yang miss, banyak yang salah, banyak pemahaman yang keliru, juga banyak pemahaman yang akhirnya tertanam jadi salah. Kehadiran vaksin yang diharapkan dunia usaha bisa memacu kelihat bisnis di tanah air. Sejak pandemi, gelombang PHK bermunculan dan sejumlah usaha gulung tikar. Dengan adanya suatu kepastian melalui vaksinasi itu bisa memberikan perlindungan terhadap kesehatan yang ada, sehingga orang akan lebih bebas, dalam arti tidak terikat dengan berbagai protokol, kekhawatiran. Sehingga itu memberikan keleluasaan di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam melakukan kunjungan-kunjungan bisnis yang sekarang juga tertahan, antar negara khususnya, sehingga itu di dalam proses pengambilan keputusannya sangat mengganggu. Jadi kalau ditanya sejumlah mana, pengaruhnya menurut saya besar sekali. Jurubicara Satkes Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, memastikan pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pengadaan vaksin COVID-19. Vaksin yang digunakan adalah vaksin yang bakal lulus uji klinis tahap ketiga dan menerima persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanat. Pemerintah juga bekerjasama dalam menginvestigasi dan mengkomunikasikan isu yang muncul dalam pengembangan vaksin. Kemudian, jika ditemukan isu yang perlu ditindak lanjuti, pemerintah akan melaporkan kepada WHO dan akan dievaluasi oleh Global Advisory Committee on Vaccine Safety. Pemerintah juga menggandeng MUI untuk memastikan bahwa vaksin yang digunakan itu halal. Kami meminta kepada masyarakat untuk tidak takut ataupun ragu untuk nanti menerima vaksin COVID-19. Pemerintah memastikan vaksin COVID-19 yang digunakan adalah vaksin yang aman, memiliki efektivitas, dan juga halal. Masyarakat perlu mengetahui, vaksin COVID-19 yang nantinya digunakan adalah vaksin yang bakal lulus uji klinis tahap 3 dan menerima Emergency Use of Authorization. Sekali lagi, saya tekankan, vaksin yang nanti digunakan aman. Efek samping yang terjadi hanya bersifat minor dan sementara. Efek samping yang sangat besar, sangat jarang ditemui, dan kita harus selalu memonitor, mengantisipasi semua keadaan ini. Sebaliknya, vaksin dapat melindungi diri kita dan orang lain yang tidak dapat divaksin karena alasan kesehatan tertentu. Pemerintah terus berupaya agar pandemi segera berakhir. Pemerintah juga terus mengembangkan vaksin dalam negeri atau merah putih yang dikembangkan oleh enam universitas dan lembaga penelitian terkemuka di Indonesia. Satgas terus mengawal dan mendukung pengembangan vaksin ini dengan harapan bisa segera selesai dan digunakan. Bibit vaksin merah putih diharapkan bisa diserahkan kepada PT Bio Farma pada tahun 2021. Selanjutnya, Bio Farma melakukan uji klinis tahap 1 sampai 3 dan jika berjalan dengan lancar, maka izin edan vaksin merah putih diperkirakan dapat didistribusikan pada awal tahun 2022. Terima kasih telah menonton!